Selama 11 pertandingan di Liga 1 2022-2023, Madura United telah mencetak 19 gol. Rinciannya, 12 gol dicetak oleh pemain asing, 3 gol pemain naturalisasi, 1 gol bunuh diri, dan sisanya pemain lokal. Serta 13 gol dicetak saat main di kandang, dan sisanya ketika bersatu sebagai tim tamu. Dari belasan gol tersebut, terdapat cerita tersendiri, baik sebagai gol penentu kemenangan, hingga gol yang sangat emosional karena menjadi gol telat yang membuyarkan kemenangan lawan saat main tandang. Gol Telat Klebersen Gol Telat BK Sing, Madura United Klebersen Martins di Stadion Gelora Bung Tomo atau SGBT Surabaya, cukup membuat keluarga besar persebaya Surabaya tidak bisa tidur nyenyak pada 14 Agustus 2022. Bagaimana tidak, saat squad berjuluk Bajul Ijo dan supporternya mau meraihkan kemenangan pada laga bertajuk derby Suramadu itu, namun harus gagal, karena Klebersen mencetak gol saat pertandingan sudah memasuki injury time dan hanya tersisa 2 menit. Sehingga, gol tersebut memaksa kedua kesebelasan berbagi poin dengan skor akhir 2-2, dan membuat persebaya Surabaya gagal bangkit usai diteguk bayangkan FC pekan sebelumnya. Gol Penentu Kemenangan Dari sekian banyak gol penentu kemenangan Madura United musim ini, gol yang dicetak striker naturalisasi Alberto Gonsalves ke gawang Persikabo 1-973 pada 27 Agustus 2022, memberikan kesan tersendiri bagi keluarga besar Madura United. Karena yang seharusnya Persikabo 1-973 mampu memetik poin dengan skor 1-1, namun gol tersebut membuat Madura United mengunci kemenangan dengan skor akhir 2-1. Sehingga, tim yang berusia 6 tahun itu tidak menanggung malu di depan publiknya sendiri. Kemenangan tersebut membuat Madura United mampu menempel ketat pemuncak kelas men saat itu Borneo FC. Gol Sematawayang Menyakitkan Gelandang asing Madura United Hugo Gomez Dosato Silva mencetak gol yang sangat menyakitkan bagi keluarga besar Persita Tangerang pada 2 September 2022. Gol pada menit kelima itu menjadi gol satu-satunya yang tercipta pada pertandingan tersebut. Sehingga, Madura United sukses membawa pulang 3 poin dari kandang lawan. Bahkan, kemenangan tersebut mendapatkan apresiasi khusus dari Presiden Madura United, Prof. Dr. Ahsanul Kusasi, yang menilai mental tandang Farudin Waryanto sudah teruji. Adinda Salsabila, Syahin Wujudahidi, KMOV Sport, melaporkan. Salsabila, Syahin Wujudahidi, KMOV Sport, melaporkan. Terima kasih.